Yang sekarang ini hasil sementara kita lah dengan Prabowo Ibram 02 lah sebagai pemenang Pemenang hasil PIKON 5,8 persen sekian Jadi kalau mau diputar bagaimana, mau diputar bagaimanapun saya yakin tetap kita menang Mau dimakjulin Pak Jokowi pun, mau di pemilihan ulan pun, itu tidak akan mencapai Karena ini menangnya menang mutlak, menang 5,8 persen sekian Jadi kalau 1-3 itu bergabung, tetap masih kalah sama 0-2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam perjuangan konstitusi, salam jihad konstitusi Menang dan kalah bukan urusan asalkan prosedurnya benar, mekanismenya benar Persoalannya adalah curang, jahat, criminal Sekarang senyum-senyum seolah-olah Anda akan menang No way, kita akan pertaruhkan segala potensi kita Untuk mendiskualifikasi, untuk mendorong mahkamah konstitusi Untuk menanyakan dalam hati dan pikirannya Dan juga sekaligus kita menegur Bang Yusul dan kawan-kawan Anda Profesor Dokter Ahli Hukum Ayo tanyakan, apakah yang sedang terjadi bertentangan dengan hukum atau tidak? Anda harus berani diam atau tidak mengatakan hal-hal yang mengkhianati hati nurani Anda Semua rombongan-rombongan yang ada bersama beliau Silahkan ada apapun kameramen Iya, Bu Alfian Yang saya kecewa dengan Prof Yusul adalah Dia bangga dan senang Prabowo Gibran lolos Tapi tak sedih PBB tak lolos Harusnya kan, walau beliau punya sense of belonging pada PBB Dia ngamuk dong Wih, gimana nih? Masa PBB kita enggak lolos? Nah, Bu Alfian Mungkin untuk hari ini kita bahas yang terkait dengan event Ada pemandangan yang menurut saya sedikit premanisme lah ya Karena Hercules turun langsung ultimatum kubu ganjar Anis Untuk bela Prabowo Sebetulnya dia sih ngancengnya Ya lu kalau bilang Prabowo Gibran Jurang Bawa aja bukti-bukti lu yang banyak ke KPK Tapi kan image Hercules ini kan bisa dibilang preman lah ya Bu Alfian Ditambah dia bilang dengan sesumbar Suara 01 kalau digabungin sama 03 juga gak bisa ngalahin 02 Nah ini gimana nih Bu Alfian? Respon Bu Alfian Tentang kemunculan Hercules Silahkan Bu Alfian Jadi kalau mau diputar bagaimana, mau diputar bagaimanapun Saya yakin tetap di namanya Jadi kalau 1-3 itu bergabung Tetap masih kalah sama 02 Hercules itu kan preman Pasar Tanah Abang Perman yang seperti itu Anda harus berhadapan dengan para jawara Jawara di tanah Nusantara ini ada banyak Anda akan bertemu dengan jawara Bekasi Anda akan bertemu dengan jawara Betawi Turunan dan titisan Hitung-pitulung Jadi saya buat pengkameramen dan buat masyarakat Kita akan terus berjalan sesuai dengan prosedur Mau ditambah 01-03 Ya sekarang 58% dapatnya dari mana? Itu kan juga perlu dipertanyakan juga Dari Kodari Ya Bu Alfian Memang kan kalau kita lihat di sosial masyarakat kita ya Orang-orang timur itu sering dimunculkan sebagai tameng Bu Alfian Bahkan polisi pun kita lihat kalau demo-demo Orang-orang timur itu jadi yang intelnya lah Orang yang bagian ngamanin kalau lagi sedikit Perlu diamanin tuh demo Kira-kira gitu lah Kayak debt collector juga kan orang-orang timur lah Nah ini kan bisa jadi dimunculkan oleh 02 Hercules Buat nakut-nakutin Orang yang aksi yang mendukung 01-03 Ini bisa saja terjadi Bu Alfian Nah tapi memang unik juga ya Kalau sampai bawa-bawa preman mau ngapain gitu Nah tapi memang kalau dilihat dari orasinya Hercules ini Bu Alfian Persis seperti pendemo bayaran Bu Alfian Kosong, gak ada isinya Kita lah dengan Prabowo Ibram 02 lah Saya pakai pemenang Ya pemenang hasil quick call 5,8 persen sekian Nah makanya saya geser sedikit nih Bu Alfian Ke satu hal Tapi kayaknya ini dibikin akhir sesi aja kali Bu Alfian Nah gini Bu Alfian Jika 01 dan 03 menang di Mahkamah Konstitusi Atau Mahkamah Konstitusi bisa fair lah ya dan jujur Tapi 02 tidak didiskualifikasi Apakah itu hasil yang bisa kita terima Bu Alfian? Itu gitu kira-kira Bu Alfian Jadi untuk closingnya silahkan Bu Alfian Ya kalau menurut saya ada beberapa poin yang bisa dijawab 01 dan 03 dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi Maka kan yang pasti pemilunya harus diulang Ya Kalau menurut saya gak usah takut Tapi bukan berarti saya setuju ya Iya Gak usah takut Kenapa? Karena seluruh perangkat-perangkat servernya dibuang Nah Gak ada cerita dipakai Kita pakai yang baru Duit ada Negara punya uliarnya Ini harus diselesaikan Kita mungkin kita akan lebih fair Katakanlah kalau 01 pun kalah Kita kalah terhormat Karena kita tahu memang kekalahan kita Karena kita sedikit pendukung Jadi dengan begini berarti polisi kembali ke kantornya Tentara kembali ke kantornya Ya Kepala-kepala desa segala macam ASN Gak boleh ikut cawe-cawe Yokowi sudah selesai Gak boleh ikut-ikutan Dinyatakan sudah mengalami diskualifikasi fungsi Silahkan jadi presiden nunggu Nunggu habis nasa periode-nya Kita segera akan adakan pemilu Dan tanpa 02 itu merupakan sebuah hal yang wajar Bahkan harus Bagaimana ceritanya Anda dalam posisi conok Kesalahannya kan bukan persoalan kita memenangkan dalam kontek kalah-kalahan Satu Si Gibran itu kan dia memang dipaksakan lolos di MK Tetapi ketika dia daftar Itu daftarnya lucu gitu Daftarnya kapan Perubahan PKPU-nya kapan Itu terserang bunga kamera menjadi lucu Jadi ketika dia mendaftar itu Peraturan-peraturan di KPU itu belum Belum merubah peraturan Jadi dia Masuk sekolah Dimana daftar Kalau istilah sekolah kayak Masuk sebuah lembaga Titik-titik Dengan tidak memenuhi syarat prinsip Iya betul Dia tuh adalah anak haram konstitusi Anak haram MK Anak haram KPU Terus terang aja Mungkin kalau mau dirubah dikit Teponakan haram di MK Iya kan Iya kan Anggota haram Atau ya katakanlah warga haram KPU Jadi artinya Nggak Ngemasuk Diskualifikasi itu sebuah Hal yang wajar dan sangat logis Kalau teritah Terus terang sebagai penutup Sekarang tergantung pada keberanian yang tersinergi Yang pernah saya sampaikan pada Bung Kameramen Kalau sampai diskualifikasi Maka terjadi pemilihan ulang Pemilu ulang Maka 01 lawan 03 Ayo Saya akan katakan 01-03 03 juga harus Jangan mengulangi kesalahan yang pernah Anda lakukan dulu Karena saya ingin katakan Bung Mereka tuh berani Karena mereka tahu bahwa ini ada cara yang pernah mereka juga Ber Bekerja dengan cara itu Makanya sekali lagi Ayo tobat deh Sama-sama ini bulan Ramadan Sama-sama tobat 01 tobat 03 tobat 02 ya tobat Ya buat Gibran Kembali dia main sepeda-sepedaan Jadi yang jelas 01-03 Siap-siap untuk berkompetisi Saya pikir harus begitu kan Dengan syarat Satu KPU-nya diganti seluruhnya Ya Kalaupun nggak seluruhnya Yang jelas di tingkat pusat Harus dibuat KPU yang memang kredibilitas Yang kredibel Seperti Gumai Seperti Husnul Maria Dan beberapa orang-orang yang punya integritas Akhlak dan jiwa Patriot yang berkeadilan Jadikan dia semua Hasil masa dan kawan-kawannya masuk kotak semua Kasih THR-nya seprapat aja jangan 100% Ini kan Mudur semua Nah kemudian Diskualifikasi 02 itu logis Ya Dan dengan demikian udah cukup Pak Jokowi tunggu sampai pelantikan Presiden Sabar Akan ada hasilnya Ya Akan ada hasilnya Kan dia kan berakhir tanggal 20 Tanggal 20 Oktober Ya udah Ada kan persiapan Berkatakanlah Bulan Mei Pemilihan ulang Atau kalau sesuai dengan Putaran kedua yang lalu Bulan Juni Bulan Juni Pemilu Udah nggak ada yang kedua kali Serentak Dengan pemilihan legislatif Jadi batal semua Demi hukum Nggak apa-apa Ya Dan P3 bisa berbenah diri Agar Yumblahnya bisa kembali PBB bisa berbenah diri Agar Lolos daripada ngebelah-belah ini yang salah Nah mungkin jadi Jadi bagus Nah sebagai penutup Ayo kepada Bung Hercules Anda seorang muslim Bersikaplah sebagai muslim Yang Anda akan berhadapan dengan Kasih sayang Sesama muslim Tapi kalau Anda Mensikapi kami dengan cara-cara Yang Anda pernah lakukan Tandang kegelanggang Walaupun seorang Musuh pantang dicari Berhadapan pantang lari Yang namanya Bang Balda Yang namanya Bang Ucu Yang namanya pendekar-pendekar Banten yang jumlahnya ribuan orang Tidak akan gentar menghadapi Anda Sekali lagi Kepada seluruh pemirsa Kita akan menurus Indonesia Yang berhaluan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Pemenangnya 01 atau 03 Saya Alfian Tanjung Akan menghormati selama dilakukan Dengan cara yang Jujur Dengan cara Sesuai dengan SOP Dengan cara peraturan Dan yang ada Inilah saatnya kita membangun negara kita Optimisme Keberanian Dan terus berjuang Mahkamah Konstitusi Perjamu Ditunggu oleh Bangsa Negara Dan Dunia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh